ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kami akan menunjukkan proses pembuatan es krim durian ini diawali dengan persiapan alat dan bahan jadi ini kita persiapkan dulu semuanya daging durian, mixer, blender dan alat lain yang dibutuhkan ini ada pengembang ya, kita pake SP dan ada wipe cream sebagai starter pertamanya, jadi ini masih persiapan alat bahan, dan ini bahan utamanya daging durian, sortiran lalu ini kita persiapkan semua alatnya kita persiapkan juga wadahnya dan ini mulai adonan pertama ya, kita buat jus duriannya, ya kita blender daging durian jadi sampai halus ya dengan, kita pake 300 gram daging buah dan 200 ml air lalu ini ada adonan persiapan adonan 2 ya, kita menggunakan kental manis pewarna makanan dan susu jadi kita pewarna makannya pake 1 sendok, kental manisnya 100 gram dan 300 ml susu, lalu ini kita masukkan wipe cream dan ini untuk adonan dasar ice creamnya ya kita persiapkan lalu ini kita mulai mixing, menggunakan mixer dan kita aduk sampai rata masukkannya pelan-pelan ya, jadi satu scoop, satu scoop supaya dia adonannya tidak mengempes dan itu tetap langsung kita aduk dengan kecepatan yang cukup sampai semua sudah rata ini masih proses mixing ya proses mixingnya kurang lebih makan waktu total 30 menit lalu ini setelah itu kekentalannya dianggap sudah cukup lalu kita mulai packing di kemasan jadi ini untuk satu cup kecil yang ini kapasitas satu cupnya kurang lebih 90 ml kalau ditimbang kurang lebih sekitar 30 gram bobotnya, jadi pastikan adonannya mengembang ya sampai mendapatkan kekentalan yang sudah diharapkan seperti itu, lalu kita pack kemasan kecil ini yang kemasan 90 ml atau 2,5 oz lah istiranya dan setelah ini kita packing kita tata-tata ya dengan rapi di wadah sebelum nanti kita dinginkan di freezer ya jadi ini setelah kita pack ini akan dibekukan dan dimasukkan ke dalam freezer dibiarkan satu malam sampai dia tingkat kekerasannya atau dia sudah cukup keras cukup kaku dan sudah tidak lembek lagi nah setelah itu kita tunggu aja satu malam dan ya bisa dicek dia sudah cukup oke dan sudah siap untuk dijual dan disajikan ya kemudian ya kita tunggu saja lalu ini hasilnya ya hasil akhirnya seperti apa ya seperti di foto ini dan cita rasanya tentu akan cita rasa durian sekali ya karena ini menggunakan daging durian yang asli yuk yuk gimana rasanya mas enak bau dari duriannya terasa sama teksturnya itu lumayan menyatu sama duriannya oke gurinya dapet mantap banget gurinya dapet ya Os traveler yang terkini asli cilindan setelah yang FROM lalu jatuh kejah yang jatuh